Pemirsa Kuasa Hukum Pelapor Andri Gustri Randa Manulang dari Lawfrim MSP Angkat Bicara terkait berkas anggota DPRD diduga KDRT tak kunjung P21. Kuasa Hukum Pelapor Surati Kejati Sumut. Perkara oknum anggota DPRD Padang Lawas CM menjadi terlapor terkait kasus dugaan KDRT terhadap mantan suaminya berinisial SH. Hingga kini tak kunjung dinyatakan memenuhi berkas yang diperlukan atau P21. Padahal penyedih kepolisian telah melengkapi alat bukti yang diminta oleh Jaksa. Namun Kejari Palas disebut tetap mengembalikan berkas perkara ini hingga 4 kali dengan alasan masih P19. Kuasa Hukum Pelapor Andri Gustri Randa Manulang dari Lawfrim MSP mengatakan perkara bermula saat lainnya membuat laporan ke Polsek Sosa atas dugaan KDRT dengan terlapor JM. Kemudian JM juga membuat laporan yang sama di Polres Padang Lawas. Sebelumnya pelapor dan terlapor dulunya pasangan suami istri. Mereka menikah pada tahun 2014 dan bercerai di bulan Juni tahun 2023. Sementara menurut SH melalui kuasa hukumnya, dugaan KDRT yang dilaporkan mantan istrinya terhadap dirinya terjadi sebelum mereka dinyatakan bercerai sehingga masih dalam lingkup rumah tangga yang masih sah menurut hukum. Karena itulah laporan JM dinilai tidak memenuhi kriteria. Sementara terkait pihak kejaksaan yang berulang kali menyatakan berkas pelapor SH masih P21. Pihak kuasa hukumnya pun berencana akan menyurati kejatisu agar lebih atensi memperhatikan kasus ini. Kenapa bisa satu rangkaian di peristiwa, satu tindak pidana terjadi dalam rumah tangga, satu sudah dinaikkan ke tahap dua, satu lagi tidak. Ada apa? Ada apa? Tenda tanya besar kepada kejaksaan negeri Padang Lawas. Ada apa? Apakah klien kami seorang suami masyarakat biasa sehingga tidak dinaikkan perkaranya ke tahap dua? Atau di pihak sebelah karena seorang anggota dewan? Kita tidak bisa menuduh, tapi ini dugaan kami. Supaya ini menjadi atensi lah, jadi atensi perkara ini agar dapat ditindak lanjutin. Kami juga sudah menyurati pihak kejaksaan tinggi Sumatera Utara agar ini dapat diproses gitu. Nah, kenapa perkara dari sitel lapor yang melaporkan klien kami bisa dinaikkan ke tahap dua? Bahwa sementara laporan kami kepada sitel lapor tidak dinaikkan ke tahap dua gitu. Jadi harapan kami agar ini seimbang lah. Kuasa hukum HESH juga menyayangkan sikap kejaksaan yang justru tidak menindak lanjuti laporan kliennya yakni HESH dengan tidak menyatakan berkasnya lengkap atau P21 dari pihak kepolisian. Padahal berkas yang diperlukan telah dilengkapi. Sementara laporan JM justru dengan cepat dilanjutkan oleh jaksa. Dari Medan Sadam Husin, INews melaporkan.